Intro Kegiatan konsolidasi organisasi pemuda Pancasila sekaligus sosialisasi para caleg dari Partai Hanura pada masyarakat berlangsung sukses. Acara ini disambut dengan antusias oleh masyarakat dan para kader pemuda Pancasila, Kecamatan Belawan, dan Medan Labuhan. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Kodrat Syah menghimbau pada seluruh kader untuk wajib mendukung calon legislatif atau caleg yang berasal dari kader PP, sekaligus mendukung guna memenangkan pasangan Capres 01 Jokowi Maruf Amin pada pertarungan Pilpres 17 April 2019. Kodrat Syah yang juga caleg DPR RI dari Partai Hanura mengatakan, sejak dulu pemuda Pancasila tetap aspiratif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam pemilihan presiden nanti, pemuda Pancasila sudah memutuskan sampai ke basis-basis supaya sama-sama bekerja sama untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. Pancasila sudah memutuskan sampai ke basis-basis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Pancasila sudah memutuskan sampai ke basis-basis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Supaya warga ini jangan mau dipecah belah, itu yang paling penting. Jangan dipecah belah. Harus, walaupun beda pilihan, pasti itu dipilihan presiden biasanya. Hari ini yang buat perbedaan sangat, ini berbeda. Jangan mau dipecah belah. Kalau beda pilihan, diam-diam aja. Kegiatan konsolidasi organisasi, tetapi kita sekaliguskan sosialisasi anggara caleg yang memang diusung dari Partai Hanura dan dibukung oleh seluruh kader pemuda Pancasila, maka konsolidasi ini kita sekaliguskan sosialisasi ke masyarakat. Dalam acara ini, untuk mengkuat disipkan pemilu ke depan, bahwasannya pemuda Pancasila menjadi karya terdepan untuk pengamanan pemilu akan mendatang. Tapi ingat, pilihlah orang-orang yang kenal dengan masyarakat. Bukan hanya kita pilih mengenal nama dan tidak kenal orangnya. Mungkin kami sebagai pemuda, yaitu khususnya pemuda berlawan, siap maju sebagai garda terdepan untuk memilai NKRI. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.